Hai guys, welcome back to Miracle Channel Seperti judul videonya, gue bakalan bahas tentang tryout karena 2 bulan lagi temen-temen akan menghadapi UTPK 2021 Nah, banyak dari kalian yang DM gue di media sosial gue lah nanya kayak gini Kak, mendingan perdalamin materi dulu atau ikut tryout aja sana-sini? Nah, lebih jauh akan gue kupas tentang tryout di video ini By the way, mengikuti tryout ini adalah salah satu hacks untuk mengoptimalkan kita lulus PTN Nah, hacksnya apa aja kalian bisa nonton di video ini udah gue bahas di situ Kali ini gue bahas khusus tentang step mengikuti tryoutnya atau step kelima Waktu itu ada seorang anak yang tanya ke gue mepet-mepet SBM PTN Pertanyaannya kayak gini Kak, mendingan aku pilih jurusan ini atau jurusan itu ya Terus gue tanya dong nilai tryout lo akhir-akhir ini berapa? Aku belum pernah tryout, Kak Terus gue kayak Ini udah mepet-mepet UTBK Mereka dalemin jadi, ya ngapain ikut TO sekarang gitu Belum siap Dan ketika nanti nilai TO nya udah keluar Dan ternyata lebih jelek atau lebih rendah dari temen-temennya Apalagi yang ikut bimbel gitu ya Malu Akhirnya jadi males belajar jadi ngedown gitu Dan ada juga yang salah kaprah Mereka ngiranya TO itu sama aja dengan lo latihan soal terus lo liat pembahasannya Itu sama dengan TO Padahal beda TO itu kan simulasi ujian nih Jadi misalnya lo mau TO UTBK 2021 Yaudah lo membuat suasananya seperti bener-bener UTBK gitu Mulai dari komposisi soalnya, bagaimana Ya berapa soal TKA, berapa soal TPS gitu misalnya Terus juga di dalam TPS dan TKA itu Dibagi lagi dong berapa PU nya, berapa PK nya Itu harus semirip mungkin dengan UTBK yang asli Kemudian dari durasinya Durasi waktunya Jadi untuk UTBK 2021 itu durasi waktu sebanyak 195 menit untuk TPS dan TKA Jadi udah dua-duanya ya Dan kalau yang TPS dan TKA campuran, waktu yang dialokasikan itu 285 menit Nah itu lo harus bener-bener ikutin durasinya sama dengan UTBK 2021 Kemudian yang ketiga Suasana atau kondisi lo ngerjain soalnya Jangan lo ngerjainnya sambil rebahan di kasur, sambil ngemil Kan bukan simulasi gitu namanya Cuma sekedar latihan soal biasa Jadi ketika lo TO, lo simulasiin tuh ujian yang sesungguhnya Jadi lo kerjain TO nya di meja, di kursi Dan bener-bener lo fokus dengan apa yang disediakan di soal tersebut Sekarang gue bakalan bahas manfaat mengikuti tryout Yang pertama, lo jadi tau dimana titik kelemahan lo Jadi please stop mikirnya Aduh gue gak maulah ikut TO, gue belum siap Gue nanti kalau nilai TO nya jelek malu sama temen-temen gue yang lain Jangan lo jadikan TO ini sebagai kompetisi Karena bukan itu tujuannya ya Tujuan tryout ini adalah biar lo bisa mengevaluasi Titik kesiapan lo udah sampe mana Apa yang menjadi keunggulan lo dan apa yang menjadi kelemahan lo Sehingga kelemahan lo ini nanti lo bisa perbaiki lagi lo Perdalamin lagi gitu Misalnya nih, misalnya TPS ya Setelah TO nya selesai, kan lo dikasih tau nih nilainya PK berapa, PU berapa, PBM berapa, PPU berapa Nah ketika nilai PK lo udah tinggi nih Tapi PU nya masih rendah Ya jadinya lo tau kan apa yang harus lo pelajarin lebih lanjut Lo harus mempelajari PU lagi dong gitu Jangan PK doang, mentang-mentang lo suka matematika Terus PK lo tinggi, oh yaudah lah gue belajar PK doang Tau-tau PU lo amburadul gitu Makanya perlu tryout biar lo bisa tau lo kurangnya dimana Itu tadi manfaat yang pertama, lo tau titik kelemahan lo dimana Dan lo tau apa yang perlu di review lagi materinya Manfaat yang kedua, lo jadi bisa mengalokasikan waktu dengan efektif Bayangin deh, ada A, si A ini gak pernah ikut TO Jadi dia gak tau nih alokasi waktunya seberapa Walaupun dia tau nih, TPS misalnya dikasih waktu 120 menit B juga tau TPS 120 menit Tapi B ini udah sering tryout Jadi dia kebayang gitu Cepetnya, pace-nya dia harus ngerjain soal itu seberapa cepet Biar gak ada yang namanya keskip semuanya Gak diisi semuanya Karena sering banget itu terjadi Misalnya nih, kita tau ya waktunya 120 menit Untuk mengerjakan 80 soal Misal, and then lo ngerjain lah dari awal ya Dari depan PK gitu misalnya ya PU, nah kemudian tiba-tiba Wah udah tinggal 10 menit aja Padahal lo belum sempet baca PBM Yang mana PBM ini kan panjang banget ya bacaannya Nah jangan sampai kayak gitu Makanya dengan reot lo jadi bisa tau nih Alokasi waktunya gimana ya Kalau di UTBK 2019 Komposisinya gini PU ada 20 soal PBM 20 soal PPU 20 soal Dan PK 20 soal Jadi ada 80 soal Dengan waktu 120 menit Ini yang UTBK 2019 Yang 2020 itu kan dia cuma TPS doang Mungkin agak beda ya sama 2019 Gue menyebutin yang 2019 Karena 2021 itu sama kayak 2019 kan Balik lagi Ada TPS dan ada TKA Tapi mungkin alokasi waktunya agak sedikit berbeda Dengan yang 2019 Tapi kira-kira mirip lah gitu loh Di TPS UTBK 2019 itu kan ada 80 soal Dengan waktu 120 menit Berarti kalau kita pukul rata ya Kita bagi rata setiap soal Satu soal itu lo harus kerjakan dengan waktu 90 detik Nah Tapi prakteknya gimana Ya ada mungkin soal yang bisa lo kerjain lebih cepat dari 90 detik Misalnya di PK ya dihitung-hitungan And then di soal yang PBM Yang naskahnya panjang Itu mungkin lo butuh waktu lebih dari 90 detik Semakin sering lo ikut TO Insting lo akan semakin terasa Untuk lo bisa manfaatin waktu durasi ujian Seoptimal mungkin untuk menjawab soal Manfaat yang ketiga Lo jadi makin terbiasa untuk berkonsentrasi dan fokus Menghadapi kepadatan ujian tersebut UTBK ini kan soalnya banyak nih Wah banyak dan tingkat kesulitannya tinggi Sementara waktunya mepet Kebanyakan orang yang gak sering atau jarang ikut try out itu Dia bakalan pusing gitu loh Karena dalam waktu yang singkat Lo disuruh ngerjain banyak soal Semakin sering lo ikut TO Maka kapasitas otak lo juga semakin tinggi Endurance-nya dalam berkonsentrasi Untuk mengerjakan soal dalam waktu yang panjang Yang udah gue bilang sebelumnya TO ini beda banget sama lo latihan soal biasa Kalo latihan soal biasa Lo kayak 5-7 soal lo ngerjain Abis itu lo bisa istirahat leha-leha Santai gitu Tapi kalo TO Lo harus ngerjain terus Harus konsentrasi Gak boleh tuh ada yang kayak Aduh mau istirahat deh Gak bisa Karena TO ini adalah simulator ujian yang asli Manfaat yang keempat Mental lo bakalan lebih siap untuk menghadapi UTBK Think about it Lo udah mempersiapkan waktu ratusan Bahkan ribuan jam Untuk belajar UTBK Dan hasilnya itu akan ditentukan 195 menit lo mengerjakan soal UTBK itu Yang asli gitu Lo bayangin kan Seberapa gugupnya lo Kalo lo jarang ikut try out Karena lo kayak Apa ya Punya beban mental yang Wah luar biasa Aduh gue udah beratus-ratus jam mempersiapkan ini Dan ini adalah hari hanya Kalo lo gak terbiasa Lo bisa grogi Lo bisa ngeblank tiba-tiba Atau keringat dingin Karena banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu Dia orangnya pintar gitu ya Persiapan udah matang Tapi pas hari H Mentalnya gak kuat Akhirnya jadi gak bisa optimal Mengerjakan soal-soal Di UTBK gitu Gue jadi inget dulu Awal-awalan gue ikut TO Itu kayak Ngebulatin nama doang tuh Gemetaran tuh tangan gue Tapi sekarang udah pake komputer ya Semoga kalian bisa lebih rileks lah Dari jaman gue dulu Semakin sering lo ikut simulasi ujian Maka tubuh otak mental lo makin terbiasa kan Karena lo udah menghadapi Hal yang sama Berpuluh-puluh kali sebelumnya gitu Kalo lo ikut TO berpuluh-puluh kali Ya semakin rileks lo nantinya Dalam mengerjakan soal di UTBK yang asli Yang kelima Alias yang terakhir Dan yang paling penting Lo jadi bisa realistis Dalam menentukan pilihan jurusan lo Di UTBK Mungkin lo sering denger cerita-cerita Dimana ya dia pinter Tapi gak lulus UTBK Kurang pinter Tapi ternyata malah lulus gitu Pasti banyak ya Yang mengalami cerita-cerita serupa Salah satu masalahnya Kenapa yang pinter ini gak lulus Ya karena Kebanyakan mereka tuh ngotot Atau gak realistis lah gitu Dalam memilih jurusannya Ngotot mau ngincer Universitas top Dengan jurusan yang Persaingannya ketat banget Padahal mungkin nilai TO nya Masih di bawah Pasing grade nya gitu Atau skor minimal Untuk menuju Jurusan dan universitas Yang top itu Disini gue bukan Menyarankan kalian Buat nurunin standar ya Enggak Tapi coba lihat Nilai TO lo Akhir-akhir ini berapa gitu Lo bandingkan dengan Jurusan yang akan lo pilih Kira-kira Kalau ternyata nilainya Masih jauh Realistis gak lo Gitu Gitu aja sih Ya boleh banget lah Lo ngincer jurusan Dan unis yang top Marco top itu Tapi nilai TO lo Juga harus bersaing Pada level jurusan tersebut Kalau lo ngerasa Udah layak dan siap Gas lo Pilih Apa yang lo incer Tapi kalau nilai TO lo Belum istimewa banget Coba lo set goals Yang lebih realistis Agar memperbesar Peluang lo Diterima Di PTN Tapi Kak Kan sekarang lagi pandemi Susah dong Mau ikut TO Gue yakin sekarang Udah banyak banget TO online Yang bisa kalian ikutin Salah satunya adalah UTBK Grand Tryout Yang diadakan oleh Zenius Jadi Ada 4 kali TO Yang bisa kalian ikuti Mulai dari tanggal 13 Maret 20 Maret 27 Maret Dan 3 April TO ini dilaksanakan Secara nasional Jadi seluruh Indonesia Bisa ikut Menariknya lagi Kalian berkesempatan Untuk memenangkan Beasiswa pendidikan Dan banyak hadiah lainnya Dan TO ini juga ada Video pembahasannya Guys Jadi gak cuman TO doang Kalian bisa belajar Melalui video pembahasannya Untuk info lebih lanjut Klik link di description box Di bawah Oke guys Sekian video kali ini Seperti yang udah Sering banget gue sampaikan Di webinar-webinar Dan video gue sebelum-sebelumnya Bahwa It's okay Lo punya mimpi Setinggi mungkin Gak apa-apa Tapi lo harus punya Peta yang akurat Untuk lo mencapai Mimpi tersebut Oke Semoga bermanfaat Good luck on your study And I will see you guys On my next video Bye-bye 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 Bye-bye